Hai kembali lagi bersama saya Zakir di video kali ini saya mempunyai produk terbaru yaitu sarung tangan daulagiri windstopper untuk lebih detailnya buat kalian jangan lupa tonton sampai habis video saya ini dan jangan lupa subscribe channel saya dan jangan lupa nyalain tanda loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari saya untuk selanjutnya langsung saya buka aja ya bisa dilihat ini untuk bahannya sendiri dia bahannya shopsel ya bahan sarung tangannya ya shopsel Oke langsung aja untuk detail dari sarung tangan ini yang pertama disini dia terdapat buckle ya jadi buat kalian enggak usah khawatir ketika sudah selesai memakai sarung tangan ini bisa di apa cetekin lagi biar enggak mudah lepas atau hilang kemudian disini di bagian depan dulu dia terdapat logo reflektif ya jadi ketika kena cahaya dia bisa memantulkan cahaya untuk bahannya sendiri ini bahan depannya shopsel ya untuk di bagian belakang bisa dilihat langsung saya pakai aja biar jelas ini bisa dilihat disini terdapat grip jadi ini salah satu kelebihannya ketika dipakai ini enggak licin ya ini langsung saya cobain aja ke tracking pole atau tongkat gini jadi ketika kalian apa namanya naik gunung gunung pakai tongkat atau ketika kalian pakai motor atau intinya buat kegiatan outdoor lah kalian bisa pakai sarung tangan ini ini apa bahan telapak tangannya ini enggak licin bisa dilihat nih nih jadi enak nyaman dan untuk bagian apa namanya jari telunjuk sama ini ya apa namanya jempolnya di sini terdapat apa sih namanya ya eh bagian buat touchscreen ya jadi buat kalian ketika pakai sarung tangan ini ini enggak usah khawatir kalian bisa apa pakai HP tanpa harus melepas sarung tangan ini jadi langsung bisa dipakai nih itu kelebihannya sini juga ada nih tandanya ini buat touchscreen untuk di bagian bawahnya di sini ini juga terdapat karet ya di sini fungsinya untuk apa mengerutkan atau mengencangkan bagian lengan jadi enggak mudah lepas sarung tangan ini gitu kelebihannya dari sarung tangan ini dia tadi berbahan dasar apa namanya softcell ya jadi dia itu ketika dipakai sangat nyaman hangat terus dia ketika terjadi apa ketika kalian memakai sarung tangan ini dalam keadaan gerimis atau embun ini dia Pak airnya enggak masuk jadi ketika kalian tetap nyaman memakai sarung tangan ini pokoknya buat kalian sarung tangan ini sangat recommended ya dia bisa dipakai di berbagai apa namanya kegiatan seperti kalian berkendara bermotor mungkin yang suka baturing bisa memakai ini biar apa salah satu fungsinya ya eh melindungi bagian tangan kalian ya jadi enggak langsung terkena sinar matahari langsung kemudian untuk kalian yang suka traveling atau camping kalian juga bisa pakai sarung tangan ini ini sangat nyaman banget buat kalian bahannya apa namanya halus pokoknya intinya enggak licin ketika kalian apa eh buat megang sesuatu ya seperti setang motor atau trekking pole tongkat nih bisa dilihat pokoknya intinya eh sarung tangan ini sangat nyaman sangat enak nggak licin pokoknya recommended buat kalian disini untuk warnanya eh kita mempunyai dua varian warna ya yang pertama disini ada apa nevi warna biru dan disini ada juga warna hitam nih ada juga warna hitam sama warna biru untuk harganya sendiri dia masih apa namanya ya ya terbilang masih masuk di kantong ya ini harganya harganya harga tagnya dia 60.000 rupiah jadi buat kalian masih ya untuk kelas-kelas mungkin kayak mahasiswa atau apa para pekerja itu masih masuk harganya buat kalian jangan luah ketika sudah selesai memakai sarung tangan ini kalian bisa eh apa cetekin lagi bakalnya biar nggak apa terpisah atau hilang ya biasanya gitu kalau udah pakai langsung main taruh-taruh aja nih langsung cetekin dan di packing ulang buat kalian jika berminat dengan sarung tangan daulah giri windstopper ini kalian bisa cek di deskripsi Facebook disitu banyak link yang langsung menuju ke toko kami dan kalian bisa langsung check out sekarang juga dan buat kalian jangan lupa terus dukung channel kami bugabu adventure dengan cara like comment subscribe dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya oke terima kasih bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax